Orang tua siswa sekolah di Ambon dukung vaksinasi COVID-19 Beberapa kepala sekolah SMP mengaku selama proses sosialisasi vaksin COVID-19 kepada orang tua murid siswa sekolah. Sebagian besar orang tua mendukung proses vaksinasi untuk mempercepat proses pembelajaran tatap buka untuk siswa di kota Ambon. Kustanto, kepala sekolah SMP Negeri 4 Ambon yang diwawancarai tim Demes Media Group pada Jumat 27 Agustus 2021. Terkait antusias orang tua siswa untuk anak mereka divaksin menjelaskan, sebelum siswa ikut vaksinasi COVID-19 masal untuk anak usia 12 hingga 17 tahun yang dilaksanakan, pihak sekolah terlebih dahulu telah mengadakan rapat dengan orang tua murid. Dan saat rapat yang berlangsung menggunakan daring selama dua hari ini, kata Kustanto, tidak ada penolakan mendasar dari orang tua murid untuk anak mereka mengikuti vaksinasi karena mereka telah memahami hal tersebut. Dirinya juga menerangkan saat rapat yang dilangsungkan bersama orang tua siswa di sekolah, ada juga beberapa orang tua siswa yang merupakan tenaga kesehatan, ikut membantu pihak sekolah memberi sosialisasi dan pemahaman kepada orang tua murid, bahkan memberi contoh anak mereka telah divaksin COVID-19 sejak dibukanya vaksin untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di kota Ambon. Sampai saat ini, kondisi mereka baik-baik saja. Dengan adanya bantuan sosialisasi yang diberikan dari tenaga medis yang mendampingi pihak sekolah, dan beberapa orang tua yang ikut mensosialisasikan vaksin COVID-19 ini, sangat berdampak positif sehingga tidak ada penolakan dari orang tua siswa, dan saat pelaksanaan vaksin masal yang digelar oleh Pemkot Ambon untuk anak usia 12 hingga 17 tahun, banyak siswa-siswi yang hadir untuk mengikuti vaksinasi tersebut. SMP Negeri 4 Ambon, kami menyerangkan rapat bersama orang tua secara daring melalui Zoom 2 hari. Hari pertama itu untuk kelas 89, dan pada saat rapat bersama orang tua terkait dengan persiapan vaksin atau pelaksanaan vaksin di hari ini untuk siswa SMP 4 di Lepang Merdeka itu, tidak ada penolakan yang sangat mendasar dari orang tua. Prisiknya orang tua siap memahami itu, bahkan ada pengalaman dari beberapa orang tua yang bertugas di medis juga, memberikan pengalaman bahwa anaknya sudah divaksin dan tidak ada masalah. Nah, itu memberikan dampak yang positif bagi para orang tua, sehingga pada saat pertemuan itu sosialisasi itu tidak ada penolakan, dan orang tua siap mendukung vaksinasi ini. Selain SMP Negeri 4 Ambon, beberapa kepala sekolah SMP lainnya yang tidak ingin diwawancarai mengatakan hal yang sama. Hanya saja, ada beberapa orang tua siswa yang tidak ingin anaknya divaksinasi karena penyakit yang dirita oleh anak mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.